Halo masyarakat youtube, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dari 100 perjalanan baru kita ke 12 kali ini kita membahas tentang transform ya, transform itu jelas ada perubahan baik scale, rotasi dan yang lainnya ini kita pelajari karena dengan menggunakan scale ataupun rotasi kita bisa menggunakan perubahan presisi berdasarkan ukuran daripada bingung kita langsung saja ke bahan oke kita lakukan dulu kenapa harus menggunakan transform ya sebenarnya mengkopian secara beraturan juga kita bisa menggunakan ctrl d ya menduplikat caranya kita menarik disini lalu klik kanan akan tercipta lalu kita gunakan ctrl d maka akan mengulangi satu langkah sebelum terakhir tadi ya tetapi kita tidak tahu jarak antara objek yang dikopikan maka kita harus menggunakan transformation supaya jaraknya ketahuan oke langsung saja pertama disini kita mempunyai 5 objek yang akan kita gunakan eksperimen untuk mengakses objek, transform, mana bisa masuk di transform disini nanti akan ada panelnya disebelah kanan atas untuk itu kita akan coba disini ada posisi, rotasi, scale, side dan scale oke langsung saja pertama kita akan mainkan di posisi posisi disini kita diberikan koordinat x dan y x untuk baris dan y untuk kolom alhasil ketika kita menggunakan x maka akan bertambah baris secara horizontal sedangkan y akan bertambah kolom secara vertikal kita coba saja disini kita akan tambahkan 1 cm saja untuk baris dengan kopian 5 ketika di apply disini ketahuan jarak antara objek itu adalah 1 cm begitu pun ketika kita menggunakan y disini maka akan menambah ke atas sebanyak 1 cm seperti itu nah disini ada relative position maksudnya relative position itu titik objeknya ya titik objek disini ini untuk kiri, pojok kiri ketika di apply nah maka bertambahnya akan dari kiri begitu pun ketika di pojok kanan maka bertambahnya akan di pojok kanan seperti itu oke itu untuk posisi saya harap ini bisa dimengerti ya selanjutnya kita masuk ke rotasi rotasi itu berarti perputaran berarti kita akan mengkopikan benda secara berputar karena berputar atau lingkaran maka satuannya adalah derajat langsung saja disini ada derajatnya kita akan mengkopikan sebanyak 15 derajat disini dengan x dan y kita buat kosong dulu relatif tadi sama tinggal oke disini tidak kelihatan karena posisinya di tengah ya untuk 15 derajat nah kita kembali kita gunakan posisinya disini di pojok kiri kita tambahkan 5 lalu apply maka bentuknya akan terkopi 5 lingkaran kita ulangi beberapa kali maka akan membentuk bentuk bentuk yang beraturan seperti ini oke itu untuk rotasi selanjutnya kita akan bahas lalu ada scale scale itu untuk besar perubahan besar atau kecil ya kita coba disini ada scale or mirror kita gunakan khusus untuk scale disini ada proporsional ya atau mengikuti bentuk awal seperti itu kita coba disini 130 dari bentuk dari bentuk awalnya kita 120 saja ketika proporsional di klik maka perubahannya akan secara konstan sama kita masukkan 5 ketika di apply maka perubahannya akan dari kecil menjadi besar sebaliknya ketika kita dibuat minus minus disini maka akan menjadi mengecil seperti itu itu untuk scale selanjutnya ada size size itu untuk ukuran secara perubahan mungkin ada kesamaan dengan scale tapi di size ini ditekankan pada bentuk awal atau dimensi dari dari bawaan bentuk itu sendiri ya kita coba disini proporsional sama kita kopikan 3 ini tidak apa tidak terlihat perubahannya karena kita menambahkan dari bentuk awal oke kita tambahkan disini kita di apply maka perubahannya akan menjadi lipatan dari angka yang kita settingkan tadi seperti itu itu untuk saya perubahan yang jelas yang terakhir ada scale scale itu digunakan untuk kemiringan seperti bentuk-bentuk di jargenjang kita coba disini scale terlihat disini ada kemiringan ada x dan y x untuk baris dan y untuk y untuk kolom ketika kita tambahkan disini misalkan 25 derajat kita apply maka akan ada bentuk 5 3 3 bentuk dengan kemiringan secara horizontal selanjutnya kita gunakan 25 derajat ini perubahan secara vertikal seperti itu oke itu untuk transform sekarang kita mencoba untuk latihan kita buat objek yang sederhana ini tentang taksition silahkan anda perhatikan apa yang saya klik apa yang saya akan buat terima kasih selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton